Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggun Wahyus Tiowrini Usia saya saat ini 22 tahun Usaya yang saya jalankan yaitu bolu telur asoka Asoka adalah nama merek yang saya berikan kepada bolu telur yang saya produksi Pemberian nama ini karena saya mengambil dari bahasa Jawa yang Asoka artinya bebas dari rasa sedih Saya berharap dengan nama ini penikmat bolu telur Asoka menjadi orang-orang yang berbahagia Awal usaha ini adalah usaha kedua orang tua saya Sudah berjalan kurang lebih 4 tahun Namun berhenti karena bapak saya meninggal Sebelum bapak saya meninggal saya tidak cawe-cawe atau dalam bahasa Jawanya Saya tidak ikut campur Setelah bapak saya meninggal saya menggantikan posisi beliau untuk menjadi sales Yang mempromosikan bolu telur yang awalnya bernama Anggun ke pasar-pasar tradisional Usaha ini didirikan oleh kedua orang tua saya 4 tahun yang lalu 3 tahun berjalan dengan modal seadanya tenaga dan peralatan yang sangat seadanya Setelah bapak saya meninggal karena tidak ada yang menggantikan posisi beliau Saya yang menggantikan posisi beliau sebagai marketer atau sales yang keliling ke pasaran Dalam beriringnya waktu saya melihat peluang bolu ini belum pernah masuk ke pasar menengah atas Nah dari situlah saya berpikiran untuk mengangkat kembali makanan tradisional ini sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dan tidak terlempas oleh zaman Inspirasinya dari ibu saya Ibu saya yang beliau yang memproduksi awalnya dari pelatihan Pelatihan dari dinas perindak Dari perindak Lalu beliau bisa membuat bolu yang enak Tapi beliau tidak bisa memasarkan Setelah saya memasarkan ternyata kenapa kok bolu seenak ini dihargai murah Akhirnya saya harus memberikan apresiasi kepada ibu saya Bolu yang enak harus bisa dihargai yang sesuai Seperti itu Ketika itu saya mengawalinya Saya menjadi sales dari produknya ibu saya Ibu saya produksi, saya keliling ke pasar-pasar Saya tawarkan ke pedagang-pedagang di pasar Lalu saya masukkan ke Tokopedia Saya masukkan ke online Alhamdulillah Dari pemasaran-pemasaran online Saya mendapatkan distributor dari Kudus, Sukoharjo Dan insya Allah Magelang yang akan closing bulan ini Usaha ini saya mulai dengan modal yang sangat-sangat minim Waktu itu mengandalkan peralatan dari bantuan dari perindak Berupa satu oven Enam buah cetaan Dan satu buah mixer Dan semua itu kan dari bantuan Bisa dibilang gratis Tapi secara bahan Modal untuk bahan Saya dan ibu saya memerlukan biaya sekitar 200-500 ribu Untuk awal usaha Cerita menarik waktu saya mengawal usaha Karena saya yang nyeles sendiri ke pasar-pasar Saya menemukan banyak Berbagai macam karakter orang Berbagai macam Keluhan-keluhan orang Dan berbagai macam solusi-solusi yang saya temukan di pasaran Nah dari situ saya Terus membaca peluang Terus memberi Mendapatkan informasi Dimana informasi itu sangat penting untuk kemajuan usaha saya Dan yang paling menarik Saya pernah dicaci Itu sesuatu yang memotivasi saya sampai saat ini Dan itu karena kesalahan saya sendiri Seperti itu Konyol Kalau dibilang konyol Memang konyol Karena waktu itu Harusnya kalau seorang selus itu Datang minimal jam 8 pagi Saya datang jam 8 kurang Akhirnya dimakai Terus pagi-pagi udah nage gitu katanya Dan itu adalah menjadikan inspirasi saya Untuk terus memperbaiki Dari segi pelayanan dan produk Terus memperbaiki Proses pembuatannya yang jelas Saya menghubungi supplier Untuk bahan-bahan Setelah bahan-bahan sampai Kita melakukan produksi Dari mulai adonan Hingga proses packing Setelah packing selesai Kita kirimkan ke Pedagang-pedagang Atau pengecer-pengecer Saat ini ada beberapa orang Yang membantu di dalam Produksi Ada kurang lebih 4 orang Dan kadang juga sampai 5 orang Yang satu orang ini Belum pasti Karena ketika ada borongan Dia datang Bolu telur asoka yang ini Saya produksi Satu bulan Kurang lebih Hampir 500 piece Per bulannya Dalam satu piece Ada 20 butir Jadi rata-rata Hampir 1000 piece 1000 butir Per bulan Produk Bolu telur asoka ini Masih Minim pesaing Yang pertama Yang kedua Dari segi rasa Insya Allah bisa bersaing Dari segi pelayanan Kami Mengutamakan Kecepatan Dan ketepatan Dan Untuk reseller Kami memberikan Komisi yang Cukup menarik Untuk Langsung ke konsumen Kaya memberikan harga 16-17 ribu Per piece Marung Beburu Far of the Sun- XYZ selamat menikmati 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 Yagatv selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati